Intro Pemirsa proses hukum kasus dugaan korupsi APBD di lingkup diras pendidikan atau disdik Sumbat Tibur belum selesai. Tim JPU tidak puas dengan putusan majelis hakim di tingkat banding dan akan dilanjutkan kasasi. Lima aparatur sipil negara atau ASN aktif terduga tidak pidada korupsi di diras pendidikan Sumbat Tibur harus kembali diperhadapkan pada sidang di tingkatan kasasi. Pengajuan kasasi dari tim jaksa penuntut umum karena Kejaksaan Negeri Sumbat Tibur tidak puas dengan putusan majelis hakim di tingkat banding. Hal ini disampaikan kasih Intel Kejari Sumbat Tibur Doniel Ferdinand yang menegaskan akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Sudah sampai kepada upaya hukum kasasi di mana pada tanggal 25 Mei dan tanggal 27 Mei kita telah menyampaikan relas penyerahan memorifikasi terhadap ke lima orang terdakwa tersebut. Putusan yang tidak sesuai dengan tutupan kami di mana ada beberapa orang terdakwa yang tidak dikenakan hukuman uang pengganti. Yang artinya hanya satu dari putusan pengadilan tinggi atau terdakwa yang dikenakan uang pengganti. Padahal di tuntutan kami kami mengenakan hukuman uang pengganti terhadap empat orang terdakwa tersebut. Hingga saat ini para tanda kuang masih berada di Kupang yang dikirim akhir September 2021 silam terkait tindak pidana korupsi pengelolaan KJISN pada Dinas Pendidikan Sumbat Tibur tahun anggaran 2019 dengan kerugian negara 7,3 biliar rupiah. Kelibat terdakwa masing-masing YW, Bantan Kandis Pendidikan pada tahun 2019 serta empat ASN Laidia yang bekerja di Dinas Pendidikan dan juga di Dinas Keuangan. dari Sumbat Tibur Dion Umbu Analodutip Aijus melaporkan.